Intro Hai Chess Lovers, di video kali ini saya akan tampilkan permintaan kalian Ya, saya akan menampilkan permainan dari Sarana Aleksi, Grandmaster dari Rusia Sang Pembunuh Raksasa Selain Dudayan Kritov dan selain Hikaru Nakamura, juara dunia catur cepat dan juara dunia catur kilat tahun 2022 Magnus Carson juga menjadi korban dari Sarana Aleksi Dengan permainan yang sangat solid dan permainan luar biasa, posisional yang sangat enak untuk dilihat Teman-teman harus saksikan bagaimana Sarana Aleksi mengalahkan Magnus Carson Sebelum itu, sebelum kita tonton sampai habis videonya, jangan lupa like dulu, share Dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi Teman-teman, Sarana Aleksi cuma butuh 24 langkah untuk mengalahkan Magnus Carson Hebat nggak guys? Sarana Aleksi memulai dengan langkah D4 di jauh Magnus D5 Dan kemudian Queen Gambit dipilih oleh Sarana Aleksi Kemudian hitam E6, putih kuda C3 dan hitam kuda F6 Putih memukul pion D5, pion memukul balik Dan putih lanjutkan dengan gajah F4 Yap, ternyata Magnus Carson tidak menerima Queen Gambit Dan dia pilih Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak Gajah F4, Magnus Carson memainkan langkah C6, putih E3 dan hitam gajah F5 Setelah gajah F5, teman-teman, pilihan yang paling banyak dimainkan adalah langkah kuda F3 Kemudian langkah yang kedua adalah gajah D3 Yang ketiga adalah langkah kuda G ke petak E2 Tapi di langkah berikutnya, Sarana Aleksi sepertinya sudah mempersiapkan cara terbaik Dan ini merupakan senjatanya untuk melawan Magnus Carson Dia memilih langkah F3 Nah, apa tujuan dari langkah F3? Kalau menurut saya tujuannya adalah untuk Tidak memberikan ruang bagi hitam untuk menguasai petak E4 Atau bisa juga menyerang dengan langkah G4 Setelah putih siap ya dengan kuda G ke petak E2 contohnya Nah, ketika ditanya Sarana Aleksi setelah pertandingan selesai Dia bilang bahwa variasi ini lebih enak buat pemain putih Karena variasi ini mudah untuk dimainkan Dan nyaman untuk pemain putih So, teman-teman bisa tiru apa yang dilakukan oleh Sarana Aleksi Nah, apa jawaban dari Magnus Carson? Setelah F3 hitam menjawab dengan langkah H5 Ada fakta menarik Apabila hitam memilih kuda ke petak H5 Maka ini akan menjadikan hitam unggul tipis langsung Di langkah berikutnya Tapi Magnus pilih H5 Dan Sarana Aleksi lanjutkan dengan gajah D3 Gajah memukul gajah Menteri memukul gajah Dan hitam kuda A6 Putih kuda G ke petak E2 Pengembangan perwira hitam kuda C7 Dan kemudian Sarana Aleksi membongkar dengan langkah M4 Boom! Lihatlah betapa putih memiliki kekuatan dari dua pion senternya ini Magnus Carson melakukan pertukaran pion Putih memukul balik pion Dan hitam kuda E6 Putih lakukan rokade Hitam gajah E7 Putih H3 Dan Magnus Carson di langkah ke-14 melakukan rokade Padahal ya, teman-teman Magnus Carson sudah melangkakan jalan H5 Nah, dengan pilihan rokade ini Maka di langkah ke-14 ini Dianggap putih memiliki keunggulan yang besar guys Kenapa? Karena ya secara posisi Ini jadi bahaya buat Pemain hitam Karena dia lakukan rokade Di saat pertahanannya sudah terbongkar Sarana Aleksi Tidak buru-buru menyerang Dia mainkan langkah Benteng A ke petak D1 Magnus Carson menteri B6 Putih mendorong pion E5 Boom! Untuk menghilangkan Kekuatan kuda Membantu pertahanan Raja Hitam Magnus Carson kuda D5 Kuda memukul kuda Pion memukul kuda Dan Sarana Aleksi Menyerang dengan kuda G3 Permainan mulai seru disini guys Setelah kuda G3 Magnus Carson tidak tepat Dengan menjalankan langkah G6 Kenapa? Karena langkah tepatnya disini adalah Dengan melakukan pertukaran kuda dan gajah Kemudian ketika benteng memukul kuda Dan Hitam bisa melanjutkan dengan langkah G6 Ini lebih baik Apa sih salahnya? Ya apa sih salahnya dari pemain Hitam? Setelah langkah G6 Saya pengen sobat RLCS untuk menebak Apa langkah terbaik untuk putih di posisi ini guys? Pause videonya Tulis jawaban kalian di kolom komentar Yap Tepat banget Gajah ke petak H6 Membuat Magnus Carson untuk Merelakan benteng di petak F8 Karena Magnus Memainkan langkah menteri Memukul pion B2 Boom Kenapa Magnus tidak memindahkan bentengnya Setelah Gajah H6 Ini terpaksa guys Karena kalau dia pindahin benteng ke petak C8 Contohnya Maka putih akan mendapatkan keuntungan dengan Menteri ke petak F3 Gajahnya menghilangkan penjagaan benteng terhadap pion F7 Nah dengan menteri F3 Ini ada ancaman 2 pion F7 Dan petak D5 Apabila kuda ke petak D8 Untuk menjaga pion F7 Maka dilanjutin dengan menteri memukul pion D5 Ini akan memberikan kenyamanan bagi pemain putih Apabila dilanjutkan dengan menteri memukul pion B2 Maka akan ada dorongan pion E6 Boom Apa tujuannya? Jika kuda memukul pion E6 Maka putih akan ada langkah spesial Benteng memukul pion F7 Kalau raja memukul benteng Maka saran Aleksi akan lanjutkan dengan benteng F1 Raja H8 Akan ada jalan Menteri memukul kuda E6 Dengan tujuan skagmat Benteng F8 Ngeri ya teman-teman Tapi Saya mau bilang gajah H6 ini sangat-sangat bagus ya langkahnya Karena Akan ada ancaman pada pion F7 Setelah bentengnya pindah Nah kenapa Magnus tidak memainkan langkah kuda G7 Itu juga jadi pertanyaan Nah kalau dia kuda G7 Maka putih disini Akan memainkan langkah Kuda ke petak E2 Untuk manuver ke petak F4 Dan bisa saja disini Bisa melakukan pengorbanan kuda ke petak H5 Ya contoh ya teman-teman Kalau misalkan disini Hitam memainkan langkah benteng F Ke petak D8 Maka putih akan lanjutkan dengan Gajah memukul kuda Raja memukul gajah Dan akan dilanjutkan dengan Menteri G3 Jadi ini Akan memberikan kenyamanan Bagi pemain putih Lanjutnya Dia akan menjalankan ya Menumpuk benteng Seperti ini juga bisa dilakukan Oke kita back to the game Karena setelah gajah 6 Magnus melihat Ya memindahkan benteng bahaya Dan kemudian Menteri memukul pion B2 Kemudian putih lanjutkan dengan Gajah memukul benteng Benteng memukul gajah Putih benteng B1 Magnus Menteri memukul pion A2 Dia tidak mau memukul Pion di petak D4 Karena akan ada ancaman juga Benteng memukul pion B7 Menteri memukul pion A2 Putih benteng memukul pion B7 Dan hitam menteri A3 Nah teman-teman Apa yang harus dilakukan oleh Sarana Aleksi Ini tinggal 2 langkah lagi Dan putih akan menang Ya Magnus Kasem melakukan Brunder Dengan menteri A3 Karena putih Yap Menteri memukul menteri Gajah memukul menteri Benteng A1 Ada fakta unik Teman-teman Magnus Coba memindahkan gajahnya Tapi dia baru sadar Kalau gajahnya disini Kena trap Karena Tempat pelarian gajahnya Semua sudah dijaga oleh Pemain hitam Mau ke B2 Ada benteng di petak B7 Ya sayang Sarana Aleksi Tidak finish 3 besar Tapi performanya Sangat luar biasa Teman-teman Nanti akan ada Pembahasan lagi Tentang partai-partai Dari Sarana Aleksi Hmm Kalau kalian yang baru kenal Dengan Sarana Aleksi Saya mau kasih tau Kalau Sarana Aleksi itu Emang terkenal dengan Permainan catur kilatnya guys Banyak banget video di Youtube Yang menampilkan Sarana Aleksi Bermain dengan Catur kilat Dan sangat luar biasa Kemampuannya Dari tahun-tahun yang dulu Bagaimana komentar kalian Untuk partai ini Berapa skala nilai yang cocok Dan Bagaimana Komentar kalian Ketika mengetahui Magnus di kalahkan oleh Sarana Aleksi Waktu itu guys Secara live Jangan lupa bantu Video ini berkembang Dengan cara like Share, komen, dan subscribe Yap Tapi pada akhirnya Semoga akan magnus Pada waktunya guys Terima kasih telah menonton